Intro PT. Dirgantara Indonesia mendapatkan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit non-cash loan dan IGF deferred payment dari bank mandiri sebesar 290 juta USD Dengan kredit ini PTDI akan melanjutkan lagi penyelesaian sejumlah proyek pengadaan alutsista pesanan Kementerian Pertahanan diantaranya adalah penyelesaian pengerjaan proyek helikopter H225M Karakal dan suku cadang pesawat NC-212I helikopter H225M VIP dan pengerjaan proyek MRO pesawat C-130 Hercules Penanda tanganan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dari bank mandiri dilakukan oleh Direktur Keuangan, Benejemen Risiko, dan SDM PTDI dan Arif dengan Senior Vice President Government and Institutional Due Group PT Bank Mandiri Teyku Ali Usman di Jakarta pada hari Rabu PTDI mengapresiasi Bank Mandiri atas dukungan perbankannya untuk menyelesaikan proyek yang akan dikerjakan oleh PTDI Pesanan Kementerian Pertahanan RI Sementara bank mandiri mengatakan kerjasama ini bukan hanya bicara bisnis semata tapi untuk menjaga keutuhan NKRI melalui pertahanan negara